Intro Halo guys Selamat datang di channel gue Kali ini gue bakal bikin konten tentang gaming Untuk gamenya sendiri Gue akan main game Mir4 Seperti yang kalian tau game Mir4 ini merupakan game RPG ya MMORPG Yang merupakan game NFT juga Jadi caranya bisa kalian jual Mereka nyediain marketnya memang ada marketnya Jadi bisa kalian jual, kalian bisa take profit dari situ Dan gue sendiri udah main game ini dari tahun lalu Itu dari bulan November kalau gak salah Terus Kenapa gue baru bikin sekarang kontennya Karena gue berencana mau bikin car baru Terus pake job yang baru Atau kelas yang baru Yaitu Arbalist atau Archer Tanpa basa-basi Langsung aja kita bikin caranya Let's go Oke guys Sekarang kita akan Buat car barunya Gue bikinnya Di Asia aja Asia 181 Karena car lama gue ada disitu Jadi ya bisa di Carry-carry lah Gue main di Asia 181 Oke Nah untuk jobnya sendiri Untuk Mirford tuh dia ada Lima ya Yang pertama Warrior Nah ini kalau warrior Sedikit Ngejelasin aja gue ya Sesuai pengalaman ini Dari pengalaman Tidak berdasarkan teori Anjay Nah berdasarkan pengalaman Kalau misalnya warrior ini Darahnya dia tebel Darahnya tebel Terus skillnya itu Kebalikan dari Lancer Kalau warrior itu Dia narik musuh Malah jadi deket musuhnya Jadi lu kalau misalnya Mau farming Lu bisa Bat pake ini Kalau lu suka farming Karena dia bakal cepet banget Ngekillnya Damagenya juga gede Darahnya gede Tebel lah udah Jadi TB bisa itu Terus yang kedua adalah Sorcerer Nah sorcerer ini Kalau kita sebut Mage Karena skill utama dia adalah Spell ya Jadi magic magic gitu Nah bedanya sama Taoist Kalau sorcerer ini Dia Rangenya lebih jauh Dan emang full magic Tidak ada physical Kalau misalnya Taoist Dia ada spell Ada juga physical Dan Taoist ini Kelas yang satu-satunya Bisa Ngehill Atau Istilahnya support lah Dia kalau misalnya Di game-game lain Lanjutnya ada lancer Lancer ini Target Targetnya itu satu Dia single target Cuma damagenya Sakitnya bukan main Sakit banget Damagenya Darahnya juga Tebel Hampir sama dengan warrior Cuma masih tebelan warrior Tapi Gak apa-apa Kalau lo pake ini Karena ini juga Keren Karena cara awal gue Cara pertama gue juga pakenya ini Dan yang terakhir adalah Arbalist Arbalist ini Fire speednya Atau speed attacknya Cepet banget Makanya gue pengen Coba secepat apa sih Tapi keliatannya Damagenya Gak sebesar Lancer Tapi gak tau juga ya Makanya Mau kita coba Let's go Langsung kita bikin Arbalist Sampai jumpa Sampai jumpa Oke level 1 Kita mulai game ya Biasanya nih Awal-awal tutorial dulu nih Kalau game Oh ini ada movie-nya Movie scenes-nya Ah gue yakin youtuber lain Udah pada ngeliatin Kita skip aja Ikasa Bahasa aja Bahasa Korea Karena memang ini game-nya Game Korea Oke cerita-cerita ini Gue cepetin aja kali ya Atau gue skip-skip aja deh Oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati fiturnya raw senjata kita bikin senjata oke kita pakai senjatanya selamat menikmati nah ini kita summon kita deploy juga main tambah 1400 nah disini tuh ada efek-efeknya ini gathering sama ini recover ada efek masing-masing setiap spirit beda-beda kita dapet skill baru nih nah ini buat ngatur skillnya ini skill apa terus kita mau tingkatin apa gimana kita tingkatin ya skillnya jadi jadi setiap skill tuh ada level-levelnya guys maksimal tuh level 10 ya ya oh ini jadi exp-nya nanti kita berkali-kali lipat kalau pakai ini kalau pakai ini skill lu di sini skill kayak physical defense spell defense HP evasion akurasi physical attack ini requirement requirement-nya nih tiap kali diingkatin dari requirement-requirement ya nah ini baru nih kita buka ada misi nah ini misi enak ya di sini sama tinggal klik doang nah nanti misi jalan sendiri kita di sini gua rasa video kali ini cukup sampai sini dulu kali ya nanti nextnya gua akan share tips-tips daily istilahnya daily apa aja yang lu perlu lakuin jadi lu bisa main game ini tanpa lu try hard harus afk farming atau on 24 jam untuk main game ini doang nanti bakal gua share tipsnya kalau ada masukan atau apapun itu kalian bisa komen di bawah ya dan jangan lupa di subscribe like dan share video ini semoga teman-teman baru mau main mir4 akan mengertilah untuk peraturan game-nya seperti apa oke sekian dari gua thank you see you on next video bye-bye bye 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 bye